Eh enggak kalau misalnya ngomong-ngomong gini, kepancing akan keserupan enggak? Enggak Kepancing-pancing lain aja Waaaah Keren kepancing lainnya Mantap Kalau itu mantap Ya Allah Skeptis tuh ini tidak peduli dengan suatu hal Cuma bukannya Atheisia Atheisia Wah iya tadi lucu banget sih ini Iya banget Hahaha Wah, 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 wah Sadar, ini siapa? Ini siapa? Abis latihan silat kita ya? Iya Kita kan abis gini jadi pegawai Giyu Kaku Kami-kami juga nih Giyu Kaku Eh Giyu Kaku Bisa kita ngobrol-ngobrol di depan sambil kelolo dan daging Hahaha Sambil ke dagingan Sambil ke dagingan Sambil ke dagingan Giyu Kaku kalo masaknya bentar Kalo lama Giyu lemes Hahaha Abis tenapes begitu Abis tenapes Poin celain malu Hahaha Segitu doang kualitas ponder Hahaha Hahaha Ini ga berani ngomong Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi kalo lo lagi bo Sorry sorry ya telat Dari mana? Lo dari mana? Itu abis nemenin mamah boah Ngapain? Ngapain? Masang susuk Hahaha 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 Ini bentem-bentem juga emang dari mana? Nah kan tadi abis masang susuk ini Seragamnya Oh iya 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 Terus benteng harus seragam request tadi dukunnya Hmm Mungkin lo abis nonton ini nyan BMTH Apa? BMTH Bring me back Back to you Hahaha Apa sih? Bukan Bring me the horizon Bring me the horizon Bukan Berok pencret tiap hari Hahaha Itu lagu bukan mantan buah Dron 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 Oh iya 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 Oh iya 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 nyambung ke kesurupan, kenapa sih lo? ih gak tau, tuh kecapean jadi bisilat masa kecapean kesurupan? kecapean mah, nyantai minum bukan kesurupan sumpah kemarin dia syuting, terus syutingnya adegannya peti mati, tapi peti mati orang kristen, nanda tanda salibnya soalnya terus nanti lu kesurupan orang kristen? enggak, nenek-nenek ini orang kristen? terus? itu, jadi adegan dimakeupin, tapi tidur di peti gitu oooh, terus tuh guys? enggak, itu pas ajan maghrib banget jadi semuanya bukan cuma buah, semuanya juga pada ketakutan kirain pada kesurupan juga terus buah kesurupan di musholla tau hah? di ruang DKMnya, di ruang marbot kan setan mah takut masuk ke musholla lu ngapain di ruangan marbot? ruang tunggu syutingnya di ruang marbot jadi marbotnya yang syuting hahaha terus terus kesurupan? ya buah kan kalau misalnya ngomong-ngomong gini kepancing akan kesurupan enggak? enggak, kalau buah kondisi lagi sehat kepancing-pancing lain aja waaah keren kepancing mania mantap ya Allah hahaha tapi dia emang sering, kenapa dia lu iga lu jarang ya? coba gue liat enggak, kan harus di ruang sun kalau iga jarang enggak bisa langsung diliat orang pintar bisa ngeliat lu katanya wah iya ini iganya jarang gitu orang pintar apa orang tolong sih hahaha dokter juga gak bisa liat iganya langsung bu maksudnya iga jarang itu dalam artian ilmu mistis mungkin soalnya lu gak percaya mistis Teh percayanya sama aku ya oooooh hahaha nah itu skeptis soalnya makanya kalau misalnya boah apa skeptis 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 apa sih? enggak skeptis tuh ini tidak peduli dengan suatu hal iya kayaknya ya skeptis tidak percaya iya tidak percaya iya iya bener iya bener anjir tadi iya udah bukanya Atheis ya Atheis gak percaya Tuhan gak percaya Tuhan gak percaya kalau di dunia ini ada Tuhan agnostik gak percaya agama tapi itu siksi siksi skeptis karena menurut nanya itu kalau misalnya kesorupan itu kan di apa namanya Teh? kesehatan itu tapi gara-gara bisa kayak misalnya ada satu kondisi pasien yang biatnya panas banget teh nah itu bisa kejang-kejang nah orang tuh ngiranya itu kesorupan padahal itu tuh kejang-kejang harusnya dikasih sendok ya kan kenyang-kenyang gitu biasa ya kalau ya gak dikasih sendok diturunin panasnya dong dikasih sendok ngapain? ya dikasih sendok ngapain sama nasi ya ngapain sama para setamu dikasih sendir sehat gitu nah mungkin makannya Boah bilang tadi di awal soalnya Boah tuh kalau kecapean nah mungkin emang karena kecapean tapi gak selalu kecapean lagi gak capek aja kesorupan kegirangan juga wkwkwkwkwkwkwd kayak gue waktu lolos ucang ini bcana-bcana menang stand-up di hotel WAiew wah iya tadi lucu banget sih ini iya bang hahaha enggak gak selalu kesorupan nggak deh kesorupannya cuekin aja nggak sih Tapi dengan kesurupan, gue bisa punya skill yang gue tuh kalo sadar nggak bisa. Apa tuh? Gue waktu kesurupan, gue bisa kebangun musyola. Muria sekali, muria sekali. Karena kan biasanya orang kesurupan kuat-kuat. Iya, tapi nggak bangun musyola, tiba-tiba jadi kulit rebus. Itu kayak gue kan waktu yang syuting itu kesurupan ya, Nah, itu kan gue jadi anak Cheers. Sebelumnya gue nggak pernah bisa kayang. Anak Cheers? Cheers. Cheerleader. Cheerleader, ya. Anak Cheers kan orang nggak tau ya? Anak Cheers apa nih? Cheers. Itu, pokoknya yang lompat-lompat. Nah, karena udah kayang, gue tuh hasilnya nggak bisa kayang. Kayaknya pas kesurupan gue bener kayang sempurna. Harus jadi tech tuh. Kayang sempurna. Pernah masuk. Sampai pelatihnya aplos gitu buat setan. Makasih ya udah mau menuju rupi. Apa? Si Boa. Apa neneknya ya? Ngeri osteoporosis. 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 Iya, itu. Pokoknya. Pas kayang ditinggal nggak? Enggak. Tempanya tuh ditinggal pas lagi kayang. Laaaaaa. Cua. Ditinggal pas. Ditinggal pas lagi kayang. Berarti kan pas lagi sempurna sempurna sempurna. Gini, kan? 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 Tunggu, ini gimana? Gini, kan? Gini, kan? Gini. Ters. Gini banget. Tapi, gue senjak surupan juga bisa ngeliat. Gini banget. Emang. Emang. Maksudnya, black man jack. Ngeliat itu maksudnya. Ngeliat hantu. Bukan hantu, tapi. Ngeliat bang Radit. Iya. Apa sih? Apa sih? Nggak, maksudnya ngeliat kayak gitu-gitulah sosok dengan bang Radit. Sosok sih aku Soekarno. Kan dia sosok-sosok, ya? Soekarno. itu tokoh itu tokoh iya, iya dia Puput atau manajernya itu manajernya lihat itu gede banget, kayak raksasa gitu kan kucing gak gede terus itu kayak gede banget terus Kak Puput bilang, iya emang ada disini mah wujudnya Bang Rodit tapi gede iya gede gitu pokoknya kayak bayangan bayangan, tapi kayak buta ijo tau kan buta ijo ijo berarti bukan hitam enggak, enggak ijo, bayangan hitam tapi gede banget terus bener-bener gitu ya iya, tapi cowok kayaknya itu emang bener-bener cowok cewek? cowok lah tapi cowok cowok mungkin bilang tadi lu denger kan, gua bilang genderwo ya iya, tapi apa cowok, tapi cowok emang genderwo cewek cewek ada genderwo cewek kata siapa? nanti nikahnya sama siapa genderwo gak nikah genderwo nikahin orang-orang kayak kita emang katanya gitu yang tiba-tiba hamil gara-gara genderwo gara-gara genderwo gak itu mah gara-gara pacaran di semak pacaran di semak pacaran di semak cuman gak mau aja ke orang tuanya setan pacaran buah hutan 2 terus gara-gara gara-gara terus kaget gua gara-gara 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 ya Allah terus happy terus udah kaget terus gua bilang ke kapuput kaget gua itu tadi ada orang gede banget oh itu saat kamu bergerakin bergerakin itu langsung berikutnya adi-radi 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 ditumpuknya oh udah gede banget gitu ya terus udah udah tuh pokoknya sering dah di bang Radit ada gitu kalo bawa dateng gitu emang mungkin itu teh rahasianya bang Radit makanya dia kaya itu adi-adiannya kok bawa gak ikut-ikutan bang Radit bang bangi kayaknya satu biar kaya juga ya Neneng gak percaya soalnya kalo hantu-hantu gitu tapi Neneng pernah liat ngeliat dia kesurupan kan nah kalo misalnya waktu itu Neneng pertama liat di pajama party jadi waktu itu kita punya show yang ten up show pajama party cewek-cewek baru 9 berdelapan 9 salah satu setannya boah oh itu dia berdelapan kita bikin show wow udah naik wow udah naik terus ya shownya dibulungan biar tau yang mau cerita siapa sih sebenernya oh ya 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 udah ternyata ya 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 sok 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 terus gimana kasih tau luar bulungan luar di bulungan luar di bulungan kita semua udah tampil termasuk boah dan itu lagi penampilannya musdalipa closing gak pertengahan gak tanya kata taipo pertengahan luar lupa nih yang lain nih musdalipa udah pada panik kan musdalipa udah panik nih mau naik si moah bocah tolong ini lu tiba begitu di belakang panggung pas musdalipa mau naik musdalipa kan jadi bingung ya mau nolongin apa stand up ya udah udah lanjut 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 jadi semua si musdalipa tuh tampil kita bertuju sisanya disitu nolongin dia anjir boah kenapa siapa ya nih oh si dia jadi pada saat itu pada saat itu kan temusda jadi kan kursinya ada dua itu tuh pinggir panggung banget pinggir panggung banget musdalipa disana boah disini terus kan yang mau panik kan dia ya musdalipa kan panik udah mau naik tapi temen-temen kayak wah jangan keserupan musdalipanya tinggal sendiri terus kayak mengungliatin boah terus boah keserupan dibawalah sama kru dua orang ke belakang cowok dua-duanya terus nenek ikut ke belakang karena yang lain mau nonton temusda tuh closing dibawalah yang dua-duanya kru nya bilang dulu nenek kita kristen ya gimana ini sama dia isam nenek bilang gitu kan yaudah nenek setelmu rotal dari hp mau nampilin di doa nenek ke putingnya boah masa orang haji dari youtube kenal itu mah nah taki ini mah iya jadi kayak nyebelin banget deh kalo mau keserupan dia akhirnya semuanya gimana? akhirnya semuanya diudahin hahaha ngomong dia untuk seinget gua ada yang mencet jempolnya dia? iya akhirnya nyamperin kru yang lain ngalah kopian yang mencet yang buco jakbar no yang ini iya yang kristen kok dia tau ya? iya dia bisa dia kan pelajari ilmu orang keserupan kali iya iya terus gua sadar seinget gua di pencet pencet di kayak apa di di ini paling sebel gua dikasih minyaknya putih banyak banget iya banyak banget emang cuma demia Allah bangun-bangun ini gua pada kayak kering gitu bahunya kayak putih ya Allah gua paling sebel setiap abis keserupan pasti ini gua kering gitu panas pernapasan gua tuh lancar sih hahaha tapi kering tapi kering tapi kering mamuk minyaknya gitu iya sebetul tau no anginnya gak apa-apa katanya setan gak suka anget-anget gitu betul itu siapa gak siapa setan suka gua agak suka ngebawa apa-apa dari Cikarang gak bawa bawa alini mah spesial ini kesukaan orang keserupan hahaha banyak-banyak HPnya Bima Bima siapa Bima bukan itu Bima Plus oh hahaha jangan-jangan dilihat apaan tuh apaan tuh mari kita membukanya ini surprise tebak apa cluenya tuh udah ketahuan ini udah ketahuan ya kita buka ya ini dia wah wah ini tangan bayi ya iya kan lucu tangan bayi kayak gini roti sobek ini lagi sobek orang keserupan tuh biasanya minta kopi nah gua bawa temennya saya beli kopi makan sobek oh gitu kan sambil roti makan sobek katanya rotinya mana mas maaf tapi rotinya mana ini gak ada ini rotinya mana ini yang original setan gak suka yang rasa-rasa ini rasa ini yang sering kayang kan enggak enggak masih miskin masih miskin masih miskin masih jelek ya seri miskin masih jelek ini ini coklatnya coklat ini kayu nih ini kayu ini emang suang-suling emang suang-suling yaa Bismillah Bismillah lu dalam hati kenapa kenapa ini roti sobek kenapa ini roti sobek kenapa ini roti sobek gua kalo pagi nyarep berdua sama gua makan ini tapi pernah suatu momen gua hampir kesurupan pagi-pagi terus kata adek gua udah biarin aja kesurupan roti sobek enggak ada obong kasanya tiba-tiba tiba-tiba seri roti seri roti gua sepertinya nyanget Paknya nyangetin teno banget conosc bak ny Rule tapi hubungannya seaneh itu gak sih? iya emang aneh tiba-tiba mobil nyeletuk itu apa? download Netflix? oh, itu download Netflix iya, dia pengen nonton serem gitu-gitu tapi enak kan? jadi kalau di AC, pernah ini gak kejadian horor? iya, kesudupan gak? eh ini, erup-erup, pernah gak? pas tidur kalau bikin bikin gitu gue gak pernah katanya gak berdasarkan, tapi itu tuh salah satu dari mimpi buruk boh karena kita tuh terlalu khawatir kayak biasanya tuh gara-gara overthinking kalau di dunia kesehatan iya, gue apa namanya? iya, semuanya di dunia kesehatan ya? emang iya, emang semuanya ada di dunia kesehatan emangnya, lu dunia kayak bulu nah, ini tuh banyak dunia itu medis, namanya sleep paralysis sleep paralysis apanya? siapa itu? apanya? siapa? apa? apanya siapa? gue pernah nanya apa? mimpi setan apa? setan gue dikejar kuntilanak, anjir kunjanak kuntilanak kunjanak kuntilanak gue dikejar kuntilanak, tau gak kuntilanak kuntilanak yang ada di video-video prank? kayak gitu emang serem banget mukanya kunjanak gak akan pake boxer iya, pake boxer ini ya yang pantai bilabong boxer bilabong tapi pernah ini, pernah ngeliat hantu iya, ngeliat hantu gak pernah gue pernahnya waktu itu, hawa-hawanya doang apa hawa? gimana hawanya? merindik ya itu iblis juga sih itu setan dalam diri kita gue waktu itu syuting di daerah bogor di di mana? sentul kalo diginiin di sentul enak banget enak banget enak sih ya jadi malem kan gak ada angin gak ada hujan becek itu cendalangura itu gak ada angin gak ada hujan tapi becek udah jadi pohon ada pohon goyang-goyang goyang sendiri itu mah angin kenceng gak ada angin gak? gak ada angin gak ada hujan monyet hahaha kenapa tebak-tebak kenapa tebak ini gak buka buka kolom komentar kalo disini pohon goyang-goyang pohon goyang-goyang pohon goyang-goyang gempah logis juga kan? enggak, maksudnya goyang gak goyang begini kalau gempah kan senengahnya goyang-goyang gempah goyang nah bukan ada orang gempahan panik orang gempa bukan goyang kami iya maksudnya merasakan kegoyangan itu hahaha kan terus terus gini kata gue anjir kadang-kadang ada amin masalahnya sebelah situ doang yang bener-bener enggak enggak pas gue liat kan gue samperin ada akro lagi begini iya bukan masalahnya gue cuman gue bilang tuh sama yang lain kan bang-bang lo liat tuh ada ada pohon goyang bagian itunya doang di daunnya maksudnya itu kan pohon gede terus di di bagian itu doang itu goyang dan enggak ada apa enggak ada hewan tupai biasanya kalau malem-malem usang ini tuh enggak ada terus kita liat ternyata ininya pohon mainan kaktus dia goyang-goyang sendiri waaaaaah waaaaaaaaaah jadi begitu ya itu begitu horror abis ngeprancelen abis ngepancelen ngepancelen ini kan ini udah ngeleng-ngeleng ini udah ngikutin film menengnya enggak, tapi ah boah maaaah kamu kan kayak orang setruk udah jatuh-jatuh bahwa itu nah, nah, nah dia kasur liat entah disemutiin lu mau nenek disemuti gitu hmmm kalau bilang, enggak, aku piduk lu kasar mulu ya kamu yang kasar, engin engin kalau nenek tuh, nenek pernah lihat hantu teh nah, pas nenek te... ini pasar banget itu rumah hantu rumah hantu nenek pengen lihat... papa senepis, tapi lihat hantu iya dengerin dulu papa senepis itu senepis gak yakin jadi kayak umur 4 tahunan gitu, pas paut nenek gak paut paut kali gak paut, karena sekolah kan aku dipaksa deh bimba, bimba bimba ayu ya bimba ayu ya bimba ayu terus, nenek ngeliat kayak nenek kira tuh temen nenek dari jauh maghrib-maghrib, nenek mau ke rumah nenek jadi dari rumah nenek ke rumah nenek tuh kayak cuman kepisah beberapa rumah gitu cuman kocaknya adalah pada saat itu ibu nenek tuh gak ngeliatin anaknya langsung pergi gitu kayak langsung ditutup pintunya teh sama ibu nenek lu share kali tuh emang saya kabur dari rumah terus abis itu nenek ngeliat dari jauh kayak kok kayaknya temen nenek gitu ada namanya Andre emang dia hitam maaf banget maksudnya emang dia tuh hitam nenek kira Andre karena gelap gitu dia main becek-becekan gitu ngentek-ngentakin kaki digendangan air karena pada situ lagi hujan terus? terus makin deket makin deket dan nenek kan nenek teriakin ya Andre jangan main hujan nanti mamanya marah nenek bilang gitu terus si Andre bilang apa? gak bilang apa-apa ada yang bacot lu nenek bos raga abis itu dia ngedeketin ngedeketin makin deket telinganya makin panjang teh weh sumpah telinganya tuh makin panjang telinganya makin panjang terus matanya tiba-tiba merah kayak laser gitu loh iya itu mah sesuki iya sesuki kan putih ya iya terus ngedeket makin ngedeket gitu terus kayak dia ngomong apa-apa nenek gak bisa liat mukanya tapi kayak bayangan aja hitam anak kecil terus bayangan di timnya tuh kayak telinganya panjang hitam gitu disitu tuh kayak nenek gak bisa ngapa-ngapain kayak ngefreeze gitu kan terus dia gini terus gini dan itu tuh itu tuh waktunya gak sebentar kan misalnya ada orang kayak aduh ngeliat kayak ada putih-putih kayak cuman beberapa detik itu kan ada percakapan nenek nungguin dia ngedeket ke nenek terus kayak dia begini neng sadar bahwa disitu itu bukan Andre gitu terus itu lari neng lari bukan yang masuk ke rumah ke rumah nenek jauh anjir neng lari terus jampai rumah nenek masih gak bisa ngomong jadi kayak cuman gitu-gitu gitu-gitu doang terus kayak kenapa-kenapa terus abis itu ketemu Andre dikasih air doa lah dia kasih air doa baru bisa ngomong ada hantu ada hantu udah tuh selesai tuh sampe situ berapa belas tahun kemudian pas nenek SMA karena ini masih ini ini masih berhubungan jadi beberapa tahun kemudian nenek SMA nenek punya adik sepupu seumuran nenek pada saat itu adik sepupu nenek tuh kayak empat tahunan terus dia jadi rumah nenek tuh warung dapur ruang keluarga jadi kayak dari ruang keluarga tuh bisa liat ke warung di jam yang sama abis maghrib sepupu nenek tuh ada di warung lari dia dari warung ke ke luar keluarga terus kayak dia sama kayak karena waktu itu panik kayak bisa ngomong terus dikasih air minum gak dikasih air doa enggak apa di doain iya pilih kasih amas ini iya terus dikasih air minum baru dia ngomong kayak ada hantu ada hantu gitu terus kayak dimana di warung kayak gimana hantunya hantunya kayak monyet jadi dia kayak hitam ininya telinganya panjang aduh nah jadi pada saat itu keluarga nanya tuh kayak iya kan kejadiannya cuman nenek dan dia kan jadi masih inget banget kayak ah itu yang kayak yang dilihat nenek pada saat itu kali gitu ternyata masih ada disitu berarti dia gak pulang-pulang? dia gak punya rumah mungkin emang anak pang mungkin disitu ke pang dia ngomong disitu berarti iya maksudnya mungkin jadi monyet apa? setan sih? itu setan Andre ternyata Andre gak berkembang disitu-situ aja dia mah ngomong Andre lagi Andre ternyata kayak gak pantas gitu apa mungkin itu kan lagi nge-glitch aja glitch apa? ini bahasa inggris iya kayak error dunia ini lah sedang error dunia mah kayak error ya udah ya gak tau lah itu nih apa halo mungkin halu dia mah ya gak bisa nerima namanya ada setan ya ada jauh ada jauh ada surai tapi tapi gue pernah waktu kecil juga ngeliat setan jadi gue main nih main untuk komplek-komplek orang kaya ngapain gompet orang kaya? ada orang kaya dong kok ada setan? iya tapi kan tetep maksudnya itu tuh ada satu bidan bidan kayak buat melahirkan itu yang katanya serem emang dia terkenal serem bidannya serem? iya tempat bidannya serem iya horror bidannya sama bayi iya pokoknya apa sih? kalau bidan kalah kan kaya males banget yang mau ngelahirin di bentak di bentak bidan di bentak bidan di bentak bidan terus jadi dia bentukan rumahnya tuh kaya eh bentukan si bidannya kliniknya kliniknya bentukan si bidannya gue ngomongnya goblok pokoknya tuh kayak rumah rumahnya tuh kliniknya tuh kaya set-set di rumah hantu di film film hantu di film film hantu iya set-set rumah film hantu gitu nah gue lewat situ kan rumah temen-temen gue set ada suster pake baju suster tapi gak nyesel enggak megang sapu kata gue ngapain iya 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 gue liat kan set gue di paling belakang nih temen gue ada lima orang kali jadi suster enggak kenapa temennya jadi suster kenapa temennya jadi suster kenapa temennya jadi suster jalan-jalan gue paling belakang gue liat ada suster ininya matanya hitam terus pegang sapu terus gue liat ke gua gue liat ke gua gue liat ke gua gue liat ke gua terus di doang terus kayak si gak siapa gak siapa enggak siapa aku ngapain gua siapa rambat orang kayak gue tuh dari kecil gue takut permission sekarang Sekarang, takut gue masih... Harusnya ramah, siapa tau dia jawab, emang orang kecapean Pokoknya dia kayak ngeliatin gue kayak kayak... Tolongin capek! Siapa tau dia bilang... Dia kayak ngeliatin gue, terus gue kayak, woy temen-temen, tungguin gitu Gue lakuin... Woy temen-temen ada yang baru nih Ini kejutan Terus pokoknya abis dari situ... Dia mau aja, gak kasih tau ke temen-temen? Iya, gue cuman woy tungguin gitu doang Gue gak kasih tau ke temen gue, sampe rumah, badan gue panas, sakit Oh berarti bener setan itu? Sakit gue Itu bisa karena shock, Bo Enggak, itu Orang kalo misalnya shock, itu kan kayak kita kaget ya Kenapa gak mau percaya banget sih? Iya, dari tadi ya Gini, gini, karena... Karena... Yang cuman bisa di agama islam aja yang cuman bisa ngeliat... Apa sih? Sehatannya jin Ya mungkin bisa ngeliat Mungkin itu setan Tapi yaudah Maksudnya kan... Kayak mungkin itu bukan setan Enggak Apa dong? Itu susah kecapean Enggak, pasti ada juga di dunia kita itu... Bukan cuma kita doang, ada dunia lain Betul, kalo itu Iya Dan yang lain trans tujuh Enggak gitu Neneng, kita mau ini, mau... Apa? Neneng punya video-video seram, tapi... Boah! Kenapa? Kenapa yang seron boah dong? Kok penakut? Cuman Neneng gak penakut? Paling kenapa? Paling Neneng itu gak penakut, tapi kagetan Kagetan Bahasanya di jumpscare ya? Hmm-hmm Maybe... Sosohan masih ini Jumpscare, ini mau orang pake skin gini Oh iya nih Perawatan Perawatan Kenapa? Kenapa? Penampakan perawat tampak parah Kenapa harus begitu sih coba lagunya ya? Oh iii Mungkin gak seram jadinya Ayo bro Mana? Apaan? Gak ada apa-apa Iya nih Boah Gak ada apa-apa Nih, nih, nih Neneng ulang, neneng ulang Makannya nonton! Nonton! Gak ada apa-apa Gimana sih ngulangnya? Sini, sini Nah, tangan lu Nih, langsung Nih, udah ada Lihat, lihat Nih, nih Perawatnya kan Ini kan dokter Terus, perawatnya Diedit kali itu mah Tuh, kepala ini gak ada Itu mah nekin gak sih? Iya kali itu mah Eh, itu mah Borang It's three in the morning And Chucho is filming his colleagues Akhirnya bahasa Inggris Iya, eh, setan Inggris ini mah Nih, something disturbing Is seen in the background Apa? Nih, something disturbing Something disturbing Itu, sesuatu mengganggu di belakangnya Gak tau itu mah Gak tau Gak tau Gak tau Oh, cing Oh my god Itu ada yang jalan Iya, saat panik tuh Iya Pasien Oh, itu mah Rian Bali Aduh Kenapa nih Tadi baru Rian Bali Kecil kan? Nah A child is seen walking down the hall Nah, kalau ini Nih, ada cerita horror Apa? Karena waktu itu PKL di puskesmas PKL 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 Pokoknya PKL di puskesmas Jadi waktu itu Puskesmasnya itu Tuh Ada pasien teh Pasiennya itu meninggal Gara-gara dia Anak kecil Kecebur got gitu Nagotnya itu Yang ketutupan gitu loh teh Jadi dia Ngelam terus kayak Dibawalah ke puskesmas itu Karena kan kayak Udah Udah meninggal kan Dibawah ke puskesmas itu Air dari Air Gak, gak kesurupan Nah, air dari Badannya yang netes-netes itu Karena basah kan Itu kan ada di koridor puskesmas kan Terus kayak Netes disitu Yang air got itunya Iya Item-item Iya Masalahnya puskesmasnya itu gak 24 jam Jadi Enggak sip-sip Enggak ada yang sip 3 sip Enggak selalu dibersihin Udah gitu Udah tuh Udah dikuburin Besok Enggak 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 Tapi kalo Kalo mau kesurupan Jangan diikat ya Jadi dimasukin aja Kemudian kayak Lumayan Buat footage Lalu gue takut beneran Anjir ini Enggak, beneran Terus abis itu Utamanya dingin anjir dia Enggak Astaghfirullah Ya lanjut Masukin doang doang Kalo hajimnya mana Naman sengkat dong Naman sengkat dong Naman sengkat Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim Udah tuh Terus Besokannya Itu tuh ada Enggak 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 Reflex cerita Reflex cerita Iiyaiya Besokan Besokannya ada yang piket tuh Yang piketnya itu adalah Sama satu Enggak Sedawan ya takut deh Enggak Sedawan serupan Piket, piket disitu, nungguin puskespasnya, tidur lah, tidur di apotek Terus? Abis itu ada yang ini, kayak, apa sih, jadi si kakinya teh digangguin, kayak, iya abis basah, kayak ini aku basah, kayak tolong iniin, lapin Anak kecil, arwahnya ternyata Eh suara doang atau ada wujudnya? Ada wujud ya, terus kayak, si penjaga nyatnya kayak ngeliatin aja gak bisa gerak Wah iya, itu repret man ya? Ya mang atau mang, tolongan tiris di... Aduh, di ingin di sini, gitu Nunggu, jangan atap gua Tahu masu ga? Enggak, enggak? Satu lagi, satu lagi, satu lagi Siapasih ide nya nih dari siapa? Eh, ngerti, ngerti, ngerti Ngapa? orang main piano iya ini mah orang bikin asmen orang bunca kan orang waktu itu kita jadi momo kemang jadi di episode sebelumnya setelah syuting kita jadi momo kekelima momo kemang berdua karyernes 10000 terus nama gua apalagi ini masalahnya bukan jelas bener banget sama aku enggak mau begini-begini enggak masalahnya jam sekitar2 doang kemudian kita bukan ibu bukan bukan Taduh, 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 taduh! Lu... Buka-buka juta! Kalahin apa? Kalahin apa ini? Kalahin, kalahin Lu jangan kayak gini-gini langsung Ketiduran? Kok ketiduran? Kok ketiduran? Kok ketiduran? Aduh, ketauan apa ini? Aduh, ketauan apa ini? Bisa ketiduran di toilet Bisa ketiduran di toilet Jam berapa sekarang? Jam setengah lima Tadi saya masuk cuci kaki saja masa saya tidur sampai setengah lima Mau hari ngapain Cuci kaki tadi Numpang Kalian lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin hantu, makanya kita kaget Sekarang hitung-hitung Lagi, ini kuani sekali Punya pintu masa tembus kamar mandi Aduh, kenapa? Kalian apa? Kalian apa? Kalian apa? Kalian apa? Kalian apa? Ini Boa suka keserupan tadinya bang Kenapa kau suka yang kayak begitu? Apa yang membuat kau menikmati hal kayak begitu? Bukan, bukan, bukan Bukan itu Kok bilang apa dia suka keserupan? Suka, tapi kan bukan suka yang itu Berarti sering kali Sering keserupan Oh sering Bukan kecangguran Bukan Saya juga agak kaget kok Kira-kira ada orang yang tiba-tiba menyukai hal kayak begitu kan Suka keserupan Iya juga sih Salah Berarti kesan Sering Bang Bang Adi punya kenalan Kenalan orang yang bisa nyembuhin orang keserupan Banyak lah dia mah pasti Jangan sembarang temen kau Ada, tapi maksudnya Kita harus mendudukan masalah dulu ya Hal keserupan ini yang kadang-kadang memang terjadi pada beberapa orang Ada memang yang merasa Mengaku bisa menyembuhkan Dalam beberapa kesempatan juga saya menyaksikan memang Mereka bisa berhasil lah Karena kan mungkin orang keserupan bukan kemauannya dia ya Iya Iya bener Gak mungkin kamu tiba-tiba Keserupan ini udah lama Enggak kan? Enggak DM keserupan Enggak kan? Enggak Lagi bomota tiba, ah keserupan kali ya Ada beberapa pengalaman saya memang bertemu dengan kejadian keserupan ini Bang Adi pernah Tapi abang percaya gak orang keserupan? Nah awalnya itu saya tidak terlalu percaya Tapi 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 pernah ada satu kejadian Ini waktu kami sedang KKN Oh Jadi saya penari gak? Enggak Di Magetan Di Magetan Di Magetan Kelurahan penari Kami sedang KKN tiba-tiba ada yang kemasukan saya punya teman Jadi kita itu sedang seminar di sebuah gedung Di sebuah gedung Terus Dia tiba-tiba berdiri Hah? Tiba-tiba berdiri Dia ini orang dari NTT Dia tiba-tiba berdiri Matanya kosong Waktu itu kan saya jaga di belakang kan Karena Kami itu panitialah yang mempersiapkan seminar itu Jadi kita jaga di belakang Matanya kosong? Enggak ada bola matanya Ada bola matanya Matanya kosong itu bukan Kok tidak ada matanya? Oh Pandangannya Pandangannya kosong Kok bisa lu mikir kayak gitu ya? Tiba takutnya emang dia punya kelainan bang Iya takutnya Kira-kira kalau matanya kosong dia masih bisa berdiri terus jalan gak? Iya Iya Ya udah Dia jalan Terus Kenapa ini kok gerak-geriknya kayak aneh gitu Oh dia jalan? Dia jalan, menuju keluar Dia tiba-tiba pokoknya Jalannya tegak? Iya lagi seminar gitu Tiba-tiba dia udah berdiri terus jalan Kenapa ini? Apa dia gak enak badan gitu Apa Kebelet ke toilet Apa gitu pokoknya Akhirnya saya datang dekati dia Tiba-tiba Pas saya mendekat begitu dia langsung pingsan Saya tangkap Berarti abang ngikutin dia sampai kelar? Iya Saya tangkap Terus kita Angkatlah tiga orang lagi-lagi Karena yang lain masih seminar Kita angkat masuk ke dalam Bawa ke dalam ruangan Terus Tiba-tiba dia sadar Dia merontak gitu Standarnya orang kesurupan Iya Dia merontak gitu Saya tahan di kepalanya Saya punya teman tahan di tangan Ada yang tahan di kaki Terus tiba-tiba Dia itu Tiba-tiba 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 Melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran Hah, dia ngaji Ha, kakibuk Kami nasa Kahlo nasi Kenapa sih Ternyata Nah, ini beneran Mani banget Rinding O, ini beneran ini Rinding Oh, kita ga nyapin orang yang buat mencet jempolnya buah Sama yang nonton minyaknya putih sebotol Terus Oldenya Oh dia ini kita pencet paket tuh aja jepitan Sakit banget Sakit banget Sakit banget Capek kalo buki Terus dia pingsan kan, teriak-teriak, berontak gitu, kerasukan, dia ngaji. Si... temanku ini? Yang kesurupannya? Kesurupan ngaji. Bagus, ngaji. Cewek apa cowok? Tidak merdu, dia teriak-teriak gitu. Padahal dia Kristen? Dia Katolik. Oh my God! Dia Katolik. Disitu saya tuh kayak, gak mungkin sih dia yang melakukan ini. Wah. Enggak, ini... Serius? Enggak, ini tuh respon, respon, denger cerita serem. Enggak, enggak, enggak. 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 Tapi itu kejadian nyata. Terus akhirnya kita bersih-bersih. Katanya yang masukin dia itu, memang di gedung situ itu ada kayak kuburan makam gitu. Memang katanya sih yang marah di situ itu orang dimakamin di situ. Karena ternyata itu ada yang gak sengaja pipis di nisannya dia. Nah, yang kesurupan itu yang pipis? Bukan. Saya dengan sepunya temannya. Coba apa yang pipis? Astaga. Abang-abang. Waktu itu antrian panjang sekali. Jadi kita cepat-cepat. Kita tidak tahu di situ ada nisan. Tapi memang nisannya ditutupin. Kena semak-semak gitu. Jadi kita kan pikiran kita udah tutupin semak-semak aja. Ternyata itu di belakang gedung. Terus kan Bang Ali juga mau bikin mini kan show kan? Iya. Itu kan namanya ilmu hitam. Tapi saya tidak bicara tentang ilmu hitam mistis-mistik ya. Kan mungkin Bang Ali nya bagaimana mau pakai baju hitam. Iya bisa. Mini ini kayak lama-lama jadi konten framing ini ya. Itu bakal mau ngomongin mistis-mistis ke cerita-cerita orang. Bagaimana namanya ilmu hitam? Nah sebenarnya saya kasih nama ilmu hitam itu kan karena ya kalian tahu lah ya. Iya. Berkaitan dengan berita-berita yang terjadi di seputar kehidupannya saya. Tapi sebenarnya ilmu hitam itu tidak mengarahnya ke situ. Sebenarnya ilmu hitam itu artinya kan pengetahuan. Betul. Pemahaman. Iya kan. Ilmu hitam itu sebenarnya permainan kata diksi aja. Iya itu sebenarnya isinya nanti mengenai pemahaman dan pengetahuan yang saya dapatkan selama saya hidup di Indonesia ini mungkin. Berkaitan dengan backgroundnya saya sebagai orang timur yang cenderung hitam. Gitu. Fisiologi ya. Karena Bang Ari orang timur hitam tapi berilmu. Iya jadi kita kayak oh pengetahuan-pengetahuan pemahaman yang saya dapat selama ini apa gitu. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Fisiologi ya itu. Fisiologi ya itu. Apa logis gitu ininya. Hmm? Apa jelas? Jangan. Jangan dibukul. Jangan dibukul. Dari Cikarang. Dari Cikarang. Bang. Gue udah nangkep maksudnya apaan. Apa? Maksudnya tuh filosofi. Oh iya. Itu jelas gitu ceritanya. Dijelasin ternyata. Fisiologis. Fisiologis. Makanya saya tuh ha? Maksudnya kemana? Logis maksudnya di otak buah gitu. Logis ya. Kemarin juga kan kita nonton Stand Up Fest Bang Ari. Terus kan itu lucu banget. Parah. Parah. Itu kayak semua orang. Oh gitu. Lumayan lah ya. Parah Bang. Itu parah banget bukan lumayan. Gue berdiri-berdiri ikuti. Kadang gak kelihatan sih. Belakang nontonnya belakang. Kalah. Kalah. Kalahnya respect. Dan yang juga penasaran pengen nonton lanjutannya. Lanjutannya. Ya itu kemarin yang di Stand Up Fest teaser-teaser tipis. Iya 10 menit doang kan kemarin. Sama sih. Di show ini bakal berapa menit bang? Di show ini mungkin akan paling tidak sejam lah. Sejam atau lebih gitu. Dari 10 menit itu teh. Baru 10 menit. Tipis-tipisnya itu. Itu tipis banget bang. Tipis banget. Tipis banget. Masa ada yang lebih tipis dari itu. Tepis banget. 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 Bang dimana? Saya nanti akan perform ilmu hitam itu di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta. Sementara sih hanya Jakarta saja dulu. Kapan? Kapan? Tanggal 16 September 2023. Kalau itu emang nggak tour ya? Enggak. Kayaknya kemungkinan tournya kecil. Karena saya nggak punya waktunya juga sih sebenarnya. Kalaupun ada tour mungkin 2 tahun lagi mungkin. Openernya siapa bang? Openernya sementara ini yang sudah pasti itu Priska. Baru Segu. Kemarin juga tampilkan dia. Oh mau keserupan katanya bang? Di show abang bang? Jangan. Enggak bang. Nonton aja saya bang. Betul-betul saya pijit. Bukan hanya aku pun jempol. Semua saya pijit. Ditekan bang. Bukan dipijit. Badan-badan dipijit. Saya kasih pendekanan di leher. Emang saya tanya juga yang buat arwah buah ini. Sudah keluar. Sudah keluar setannya arwahnya. Tidak. Berarti tiketnya nggak mahal. Terus kalau mau beli. Kalau mau beli itu bisa langsung cek di bio Instagram saya. Sudah ada linknya disitu. Gampang banget. Klik aja. Itu langsung diarahkan ke tempat pembelian tiket. Atau bisa juga cari sendiri aja di loket.com juga ada. Kan kita kemarin udah nonton tuh standar face lucu banget. Ntar boleh gak? Sekarang setelah aja satu. Teaser mungkin ya. Buat yang kemarin tidak nonton standar face. Mau satu bit. Mau satu bit. Tapi jangan ya. Jangan belit. Jangan belit bang, biar orang berat. Takutnya itu tidak lucu. Enggak lucu. Tapi sih sudah awal aja kan. Ya bener kan? Iya bang 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 bang. iya orang yang malu ya orang yang malu tanya-tanya tanya-tanya kok gak ada kok gak ada jadi manteng apa jangan-jangan di ketum sepre iya bukan mengalir pengalir jadi my love bukan mengalir pengalir bener-bener punya ilmu hitam kali iya panca tadi gue denger ceritanya merinding banget tau beneran makanya kalo temen-temen lihat mengalir kalo begini tau tuh kalo misalnya temen-temen mau lihat pengalir ngilang dateng ke show nya ya jadi kalian udah pada beli tiketnya dia ngilang kok kamu ruang hahaha 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 hahaha